Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kini Koto Yondong Channel. Jangan lupa di-like dan subscribe. Pelakon Putri Sara Liana menganggap usia antara 36 hingga 40 tahun adalah kemuncak ujian yang bakal diterima setiap individu. Sara berkata ujian adalah salah satu lumrah dalam kehidupan sebagai bukti Tuhan masih menyayangi hambanya. Mereka yang berusia 36 tahun dan keusia 40 tahun ini memang oleh uji kesabaran tahap 6 maksimum, tak kira lelaki atau perempuan. Di usia itulah juga penantu bagaimana sikap kalian nanti apabila menjajah usia 40 tahun. Masa usia 36 hingga 39 tahunlah ujian berteluh-teluh sampai dan kalian akan rasa macam tak cukup tanah nak berlari. Masa inilah ada rumah tangga yang gagal, hilang kerjaya, mula sakit, dikian napti sahabat sendiri, diuji dengan masalah keuangan, anak-anak membesar, dan banyak lagi. Ini adalah usia kemuncak ujian Allah paling dasyat. Kenapa? Tidak lain, tidak bukan. Jawabannya adalah Allah sayang. Dia jemput kita perlahan-lahan untuk menanti usia 40 dengan tenang. Bersedia untuk masuk ke alam lebih dewasa meninggalkan usia fasa muda yang lalu. Danak kita sujud dan istighfar kepadanya atas silap dan keahlapan yang lalu. 30 tahun hidup di dunia, apa yang kita sudah buat? Masuk sahaja usia 40 tahun, all is new. Tulisnya dalam satu hantaran terbaru di Instagram. Menurut Sarah, sebaik menjaga usia 40 tahun, setiap individu seharusnya sudah mencapai titik ketenangan yang sebenar selain mendekatkan diri kepada maha pencipta. Hati lebih sebar, tenang, bahagia, sempurna nampak arah tujuannya, serta mensyukuri nikmat dan redoh dengan kekurangan. Masuk usia 40 tahun, sepatutnya kita sudah tenang. Sudah tidak pikir lagi hal dunia. Semua amalan diikhlaskan untuk akhirat kelah. Sedetik lebih pun tidak akan mengeluh. Itu pun jika kalian selesai dengan jayanya menduduk final exam sebelum usia 40. Tapi jika kita ini asik ulang silap yang lepas, di usia 40 nanti sama saja perangai sampai ketua. Nabi Muhammad Allah tingkatkan darjatnya di usia 40 kepada Rasulullah, baginda mula berdakwa secara terang. Sebelum menjadi Rasulullah, berapa kali baginda dihina dan dikasari. Hidup ini yang perlu ditanam dan pasak dalam hati adalah sabar. Yang perlu diamalkan setiap malam adalah tahjun. Yang perlu ada dalam hati hanya Tuhan yang Maha Isa, tulisnya lagi.